hai 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 senar merayum Assalamualaikum bertemu kembali dengan saya Rumanas Brasco masih dalam rangkaian tutorial 4pi desktop kita masih membicarakan tentang formula dax yang ada di 4pi ayat dan kali ini kita akan belajar mengenai formula all jika kita sudah belajar formula yang lalu-lalu yang misal misal Calculate control filter dan pol ini mungkin lebih apa ya lebih ada hubungan dengan filter yang jika filter kita kemarin bisa memfilter data secara virtual sorry virtual di di tabelnya dengan formula filter akan tetapi all ini ini akan mengabaikan semua filter jadi akan saya berikan contohnya saja saya akan meluat data dari apa nanya file saya di di asfiat saya meluat file karena emang tidak bisa saya masukkan langsung ke power biaya karena emang jumlahnya terlalu besar atau jumlah datanya terlalu besar ya jadi saya ambil dari download ya kemarin saya download terkait file airline disini ya yang ada di Amerika sana saya klik Open saya akan dibawa jendela power query dan saya akan membangun beberapa data yang tidak saya perlukan jadi misalnya saya tidak memulukan airport namenya karena saya hanya akan melakukan perhitungan sederhana saja saya pilih airport code kemudian nanti saya pilih juga time label time month kemudian month juga year jadi kita akan melakukan perhitungan sederhana saja ya kita transform data jadi saya pilih beberapa kolom yang tadi saya sebutkan yang lain tidak akan saya ambil ya untuk tabel yang lain di aplikkan saja nanti akan saya hapus jadi ini adalah sisa dari tutorial yang sebelumnya kita fokus saja pada tabel airline disini saya beli pada airport kemudian saya pilih pada timetable saya tekan ctrl pada keyboard kemudian saya klik pada timetable time month kemudian month name dan year mungkin ya jadi biar kita bisa melakukan beberapa build rank nanti year seperti ini saya klik kanan kemudian remove other column dan saya harus aja jantok file saya disini ya hmm oke close and apply oke jadi untuk menjelaskan fungsi dari formula all saya harus menjelaskan dulu formula yang dipengaruhi oleh filter oleh-oleh slicer atau filter konteks yang ada di di power biaya jadi saat saya klik pada tabel airlines kemudian saya klik pada card nya saja dulu ya sekitar dekat klik ya sudah punya card saya akan menghitung berapa jumlah data yang ada di di apa di 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 tabel airline jadi saya membuat sebuah meser klik new meser kemudian saya ambil misalnya baris data ya baris data saya namanya seperti ini saja saya menggunakan formula kontrol kontrol yang udah kita pelajari kemarin ya dengan parameternya adalah tabel tabel kita adalah airline jadi satu saja di sini ini saya beli saja airline seperti ini tutup burung saya tekan enter dan saya akan tampilkan hasilnya pada card saya yang ada di sini saya klik pada apa tadi apa baris data mana saya pindah saja di sini ya saya begini saya klik pada baris data saya masukkan pada airline seharusnya mau ini tidak masalah saya 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 cut saja lah ya tekan enter kadang-kadang laptop saya sedikit ngadat ya jadi ini saya pun saja untuk baris data di sini ya saya taruh suara spesifik di airline klik kanan pada airline kemudian new kemudian kemudian delete yes Oke ini saya aku saja dulu saya ke airline kemudian klik kanan saya pilih kanan saya pilih new measure saya paste saja kode yang sudah saya buat tadi perusahaan kontrol-v tekan enter baris data saya ada di tabel airline dan saya klik dan track pada value juga bisa saya klik dan track padakan bahasa juga bisa seperti ini kita akan ditunjukkan berapa baris data yang ada di di apa tabel airline kita jadi am yang ini saya format dulu ya yang yang akan saya tunjukkan adalah seperti ini saya akan membuat sebuah slicer berdasarkan airport code jadi saya membuat klik pada canvas kemudian saya klik pada slicer kemudian saya pilih pada airport code saya klik dan track pada si slicer nah disini akan muncul nama-nama dari di airport code-nya saya gedein dulu ya klik pada formatnya kemudian di item siya item saya gedein jadi 14 ya 16 juga enak papa nah seperti ini ini adalah slicer saya saya bisa memilih apa namanya beberapa item yang ada yang ada di sini ya jadi saat saya klik pada atl misalnya amati baris data yang bisa ada di sini ya saya klik pada atl klik seperti ini maka akan berumah menjadi 152 jadi menunjukkan bahwa hanya ada 152 baris data yang mempunyai airport code-nya atl dan saat saya klik pada pos atau yang lainnya jumlahnya masih sama 152 ya 152 kita coba pilih beberapa item eh tekan kontrol dan saya klik pada airport yang lain nah jumlahnya pun meningkat di sini jadi meser saya mengikuti filter yang dilakukan oleh si slicer jadi saat slicer memilih clt dan ewr di sini maka dia meser saya yang tadi kita tulis dengan formula konrus airline sini dia akan mendeteksi atau menghitung berapa jumlah baris data yang ada di eh airport code dengan nama clt dan ewr paham ya jadi disini eh apa namanya Om investor saya terpengaruh oleh si slicer yang ada di sini ya kita coba pakai apa namanya pakai yang lain misalnya tabel seperti ini Oh sorry sorry saya ambil dulu saya harusnya mengklik di kanvas dulu ya saya klik pada tabel ya saat saya klik kontrolnya tadi saya klik pada airport code saya tampilkan di apa namanya ini tadi di segering dulu ya di tabelnya sebentar script script apa value saya lupa ya kita coba scroll gedein ya dan saya klik dan drag baris data ke kanvasnya juga kita bisa tahu bahwa disini untuk CLT ada 152 EWL juga 152 tak setambahkan data sini cfg misalnya tekan kontrol dan saya klik pada cfg maka data disini pun akan bertambah jadi dcfg nah kita juga bisa menambahkan satu data yang apa ya bisa menambilkan data yang tidak terpengaruh sama si filter yang ada di slicer jadi sifat dari porbi adalah datanya terkoneksi teman-teman ya saat saya membuat slicer kemudian saya melakukan operasi filtering di sini maka meser yang ada di kanvasnya pun akan terpengaruh jadi bagaimana caranya saat saya ingin menampilkan data yang tadi kita lihat di awal ya 100 berapa tadi 140 sekian kalau nggak salah saya saya hilangin dulu ya seperti ini sorry 400 4408 baris data di sini ya eh di sini kita bisa lihat kita Scroll bawah ya untuk datanya untuk di tabelnya nah ini detail-detailnya ya Bagaimana caranya saat saya ingin menampilkan baris data yang ada di sini dia terpengaruh sama si atl dalam artian saya ingin menampilkan keseluruhan baris data nya adalah 4408 disini kita harus pakai meser apa ya kita gunakan formula all kita ke baris data kita ke meser baris data kita klik dan blog kontrolnya saya copy saja ya kemudian saya tekan Escape saya klik kanan pada airline kemudian newmaster lagi kita coba pakai all di sini ctrl-v kemudian ah airline saya kita bungkus dengan all seperti ini tekan enter Oh namanya sama jadi saya baris semua baris semua data kita coba tampilkan yang ada di sini baris semua data di sini saya tampilkan di tabelnya jika kita akan mempunyai eh tampilan yang tidak terpengaruh sama si filter kita jadi saat saya filter pada CLT pun seperti ini si baris data keseluruhan akan tetap menampilkan jumlah seluruh baris data yang ada di airline ya lantas gunanya apa kita menampilkan seluruh baris data di sini pada beberapa kasus kita tentu memerlukan satu nilai yang tidak terpengaruh sama filtering yang data yang ada di sini misalnya untuk melakukan mengetahui persentase dari data-data kita jadi persentasenya adalah jumlah baris data dibagi semua baris data jadi kita bisa melakukan persentase seperti ini dengan menggunakan formula divide juga bisa dengan menggunakan pembagian biasa juga bisa jadi saya pakai pembagian biasa saja karena memang saya belum membuat tutorial terkait formula divide jadi saya membuat sebuah measure lagi klik kanan pada airline kemudian new measure saya tuliskan saja disini misalnya persentase ya saya tuliskan saja persentase jumlah seperti ini sama dengan adalah baris data baris data dibagi dengan baris semua data seperti ini ya saya tekan enter dan saat saya klik dan drag seperti ini di tabelnya sorry saya klik dulu pada tabelnya saya klik pada persen jumlah saya klik dan drag seperti ini kita akan mendapati mendapati persentasenya kita format dulu sebagai model yang masalahnya jadi saya klik pada tabelnya jumlah nah ini saya format sebagai persen kita akan mempunyai nilai berupa persen yang ada di sini ya nah seperti ini 345 345 ya jadi eh all ini akan mempunyai mana tadi baris semua data all ini akan menghabiskan filtering yang kita lakukan pada slicer atau pada parameter yang lain jadi misalnya kita klik pada dwf si all ini akan tetap mempertahankan agar data yang kita punya tidak terfilter ya eh jarang digunakan tetapi kita perlu tahu bagaimana cara menggunakan formula all ini untuk mengambil beberapa nilai analisa yang harus kita lakukan pada dashboard di power biaya eh baik demikian tutorial kali ini terkait formula all mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami terkadang selamat menikmati tutorial berikutnya kita akan belajar terkait formula samurais maupun kalau divide mungkin divide lebih dulu yang lebih simpel ya baik demikian tutorial ini mudah-mudahan bermanfaat pada rekan-rekan untuk kritikan masukan dan hujatan silahkan ditulis di bawah kolom tutorial saya ini terima kasih atas waktu dan perhatiannya bertemu balik dengan jarum nasprastion masih dalam rangkaian po tutorial porbi yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih